Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2024 diumumkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS sebesar 4,82% menurun dibanding Februari tahun-tahun sebelumnya. Namun, hanya sedikit lebih rendah dibanding tahun perapan lebih, yaitu tahun 2019 yang 4,98%. Sedangkan jumlah pengangguran pada Februari 2024 sebanyak 7,20 juta orang. Juga menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, tercatat masih lebih banyak dibanding tahun perapademi Februari 2019 yang 6,90 juta orang. Dari data, tampak pula bahwa tingkat pengangguran selama era pasca reformasi masih jauh lebih tinggi dibanding era sebelum krisis tahun 1998. Tingkat pengangguran tampak cukup stabil di kisaran 2,7 sampai 2,8 persen selama era tahun 1986 sampai 1993. Kemudian memang cenderung meningkat pada tahun 1994 sampai 1998 hingga mencapai 5,46 persen pada saat krisis tahun 1998. Kita lihat ya, bahwa pada saat krisis saja pengangguran hanya 5,46 persen. Namun juga dicatat jumlah pengangguran melonjak menjadi 5,05 juta orang. Sangat banyak pada tahun 1998 tersebut, terbanyak selama 2 dekade terakhir kala itu. Kemulihan dari krisis ekonomi 1998 tidak berdampak langsung pada jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbukanya. Jadi pertumbuhan ekonomi membaik, namun jumlah penganggur dan tingkat pengangguran masih meningkat hingga tahun 2006. Nah baru mulai merenung perlahan sejak 2006 hingga mencapai kisaran 5 persen pada perapun. Jadi ada proses panjang dari tahun 2006 sampai 2019 dari sisi presentasi pengangguran terhadap angkatan kerja atau yang disebut tingkat pengangguran. Namun jumlah pengangguran, jumlah penganggurannya sendiri orangnya itu hanya stabil di kisaran 7 juta pada era 2014 sampai 2020. Kita harus memahami bahwa ketika jumlah penganggur relatif stabil, tingkat pengangguran turun. Itu disebabkan bertambahnya jumlah angkatan kerja karena presentasi itu adalah jumlah penganggur dibandingkan dengan angkatan kerja. Pada tahun 2021 sampai 2023 terjadi penurunan kedua-duanya, namun belum kembali pada tingkatan 2019. Nah baru pada februari 2024 ini dalam hal tingkat pengangguran turun, jumlah pengangguran masih belum mencapai 2019. Nah dengan demikian, kinerja penurunan tingkat pengangguran pada februari 2024 ini memang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun belum cukup mengembirakan dan soal pengangguran, jumlah penganggur dan tingkat pengangguran masih merupakan masalah serius dalam perekonomian Indonesia.